Intro Halo guys, saya Hendrik Khairul, mahasiswa ilmu komunikasi konsentrasi jurnalistik Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen industri media Ada satu pertanyaan yang harus saya jawab yaitu Bagaimana agar TV tetap bisa mampu bertahan dan menarik penonton Di saat media online lebih menarik Intro Menilai satu DKD kebelakang, banyak sekali perubahan yang terjadi di dunia informasi dan liburan Berawal dari dunia radio, kemudian beranjak ke masa televisi, dan sekarang di jaman internet Pernahkah teman-teman berpikir mengapa radio tak lagi booming di saat ini? Mengapa pamor televisi mulai meredup dengan kehadirannya internet? Mau tak mau, kita memang harus mengakui bahwa dari masa ke masa, media memang saling menggeser Selalu ada yang lebih dominan Radio mulai tergeser karena televisi mendominasi, itu dulu Dan kini, televisi mulai tergeser karena hadirnya internet Sejak hadirnya Youtube dan semakin mudahnya internet diakses Perilaku masyarakat dalam mengonsumsi informasi mulai beralih Masyarakat membutuhkan informasi yang cepat dan beragam Sayangnya, televisi tidak bisa menyediakan itu Kejenuhan yang stagnan membuat masyarakat yang umumnya tinggal di kota dengan mobilitas tinggi Akhirnya secara sadar mempuntak sadar Memilih media internet untuk menunjang kebutuhan informasi dan hiburan mereka Boleh di video sambil nanya-nanya mas? Oh iya boleh sih sama Sebelumnya namanya siapa mas? Siap dulu lagi Oh abu lagi Betul ini lagi ngapain mas? Abis main poli tadi Oh abis main poli Jadi langsung ke pertanyaan ya mas Pertanyaan mudah nih Di antara youtube sama tv Kalau buat nonton masnya pilih mana? Kalau menurut saya pribadi Saya lebih pilih youtube Karena youtube itu lebih lengkap, lebih simple Dan lebih mudah Dia bisa dilihat oleh dengan smartphone Jadi simple kan Kita tv bisa juga sebenarnya di handphone ya Jadi alasannya karena lebih simple aja mas ya Lebih simple Selain itu mas, selain alasan lebih simple? Mudah diakses Mudah diakses Cuman ya kita harus tetap ada kuota internet untuknya Selain itu kita juga bisa milih mas ya Apa yang mau kita tonton Youtube kan sebenarnya bisa juga diakses Di televisi Iya bisa, mulai tv pintar Atau kebalikannya juga bisa mas Pokoknya lebih mudah Lebih simple Itu secara gue pribadi ya Kalau secara umum sih kayaknya Masyarakat kebanyakan Apalagi Indonesia milih televisi Masyarakat awam Terutama dari kalangan umur 40 ke atas Lebih mudah televisi ya Dia youtube lebih secara Dia bisa menyeluruh gitu Sifatnya universal Oke makasih mas ya Jadi kesembuhannya Mas Hakim pilih youtube daripada televisi Karena lebih simple Oke mas Makasih atas waktunya Namanya siapa bang Namanya Joko Pamukkas Oh Joko Pamukkas Bang Joko Saya mau nanya nih bang Antara youtube sama tv Kalau buat nonton Bang Joko pilih mana Kalau pribadi saya Ya milih youtube Alasannya ya karena meluas Meluas Itu Nonton apa aja Kalau tv mas Kalau tv itu tergantung channelnya Tergantung jaringannya juga Terima kasih mas ya Terima kasih mas ya Atas jawabannya mas ya Selamat sore mas Saya mencoba untuk melakukan Reset kecil-kecilan Dan mendapati fakta di lapangan Bahwa memang kebanyakan masyarakat Memilih media internet Untuk hiburan dan informasi Alasannya karena Selain mudah diakses Dan beragam informasi yang didapat Juga bisa diakses Dimanapun dan kapanpun Alasan internet lebih gampang dan simple Inilah yang membuat masyarakat Yang mobilitasnya tinggi Berpindah dari televisi ke internet Sedari tadi kita bahas tentang Masyarakat mobilitas tinggi Dengan kualitas internet yang bagus ya Lalu bagaimana dengan Masyarakat yang tinggal di daerah Daerah tertinggal Yang umumnya kualitas internet Di sana masih sangat buruk Televisi masih jadi alternatif Atau bahkan pilihan utama Sebagai media informasi Dan hiburan bagi mereka Dengan demikian Perlukah produksi program televisi Merubah pangsa pasarnya Dari masyarakat kota Ke masyarakat desa Mari kita bahas Bagaimanapun juga Masyarakat tidak bisa meninggalkan televisi Bahkan masyarakat kota sekalipun Televisi sudah menjadi bagian Dari kehidupan masyarakat Bahkan hampir di semua rumah Memiliki ruang televisi Untuk berkumpul bersama keluarga Apalagi setelah hadirnya Smart TV Internet juga bisa diakses Dengannya Saluran-saluran TV nasional Menyadari bahwa Jika mereka hanya bergerak Di bidang digital Mereka akan tergeser Itulah mengapa mereka akhirnya Merangkul Youtube Membuat channel Dan menayangkan Baik live streaming Maupun tayangan ulang Di Youtube Yang juga bisa diakses di Smart TV Meskipun pamor dunia televisi Tak secerah dahulu Setidaknya mereka masih bisa Mengimbangi Youtube Dengan tidak melawan Tetapi merangkul Salah satu contoh Mungkin kalian sekarang Tidak asing lagi Dengan Youtuber-Youtuber Yang kini Malang melintang Di program acara televisi Itu adalah strategi Agar program televisi Yang mereka tayangkan Juga dilirik oleh Face Youtuber tersebut Dengan demikian Rating program tersebut Terdongkrak oleh penonton Yang notabene adalah Penonton channel Youtuber tersebut Channel media televisi Di Youtube juga bisa Menjadi ajang iklan Untuk memberitahukan Jadwal siran mereka Dengan menghadirkan Teaser-teaser program acara Tidak sedikit media televisi Yang menayangkan program mereka Secara langsung Di Youtube Demi menjaring penonton Dan itu sasa saja Selagi menaikkan rating Meningkatnya rating Tentu saja Akan membuat iklan Semakin mahal Persayangan ini Ada bagusnya juga Dengan demikian Tayangan di televisi Jadi lebih beragam Dan berkualitas Dan pada akhirnya Youtube bukanlah Saingan Jika media televisi Mau bekerja sama Youtube Hanyalah media Penyiaran program televisi Dan saingan mereka Bukanlah Youtube Tetapi Youtuber Lalu mereka Merangkul Youtuber Untuk menjalankan Program mereka Dan pada akhirnya Saingan mereka adalah Minat masyarakat Mampukah mereka Menghadirkan tayangan Yang dibinati masyarakat Kesimpulannya Jika program televisi Ingin tetap eksis Mereka harus mampu Menayangkan acara Yang memang Menjadi binat masyarakat Demikian pembahasan dari saya Apabila ada yang salah Itu dari saya Yang menarik dari Tuhan Yang Maha Esa Thanks for watching Jangan lupa Comment, subscribe, dan like Daaah Terima kasih telah menonton